hai oke teman-teman welcome back to my channel jadi di video kali ini saya akan share sebuah tutorial Bagaimana cara mengedit foto profil vfire seperti ini oke untuk bahan-bahannya langsung aja kalian download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan jika sudah kalian download langsung aja kita masuk ke video tutorialnya let's go oke guys we do it just fine say I'm not your sauce say you're not mine I don't want to talk forget the heat bit oke guys we do it just fine oke untuk langkah yang pertama kalian buka dulu aplikasi background irisnya lalu kemudian kalian pilih load photo kemudian kalian masukkan foto vfire kalian oke untuk contoh fotonya seperti ini ya di sini kita akan hapus background di fotonya tapi jika kalian ingin lebih simple kalian bisa pakai website remove background ya tapi saya di sini sebagai contoh menggunakan background eraser oke di sini saya akan mulai menghapusnya oke jika sudah terhapus backgroundnya atau menurut kalian sudah rapi langsung aja kalian simpan fotonya oke jika sudah tersimpan langsung aja kita masuk ke aplikasi pixel lab let's go oke di sini kita akan memulai proses pengeditan fotonya pertama kalian klik menu bagian sini lalu pilih color kemudian pilih warna sesuai selera kalian oke jika sudah kalian klik menu plus di bagian sini kemudian pilih kemudian pilih from gallery lalu masukkan foto vfire yang sudah kalian hapus backgroundnya kemudian kalian atur ukuran dan posisi foto karakternya jika sudah kalian klik menu bagian sini lalu geser ke bawah dan pilih shadow lalu aktifkan kemudian kalian klik menu bagian sini lalu kalian kunci atau gembok foto karakter vfire nya dengan cara klik menu bagian sini jika sudah kalian klik lagi menu sini oke selanjutnya di sini kita akan menambahkan text nya kalian klik aja menu plus di sini lalu pilih text oke di sini selanjutnya kalian atur aja text nya kalian klik aja menu bagian sini lalu kalian pilih edit kemudian kalian ubah sesuai nama kalian atau nickname vfire kalian oke jika sudah kalian geser ke bawah menunya lalu pilih font kemudian pilih my font dan pilih yang supreme untuk link font supreme nya kalian cek aja link di deskripsi video ini sudah saya sediakan oke jika sudah kalian geser ke atas menunya lalu pilih size oke untuk size nya kalian atur aja ke kira-kira di 140an oke jika sudah kalian atur aja text nya ke bagian tengah seperti ini oke jika sudah kalian duplicate text nya kalian geser aja menu bagian sini nya lalu pilih copy untuk text yang sini kalian ubah dulu ya kalian geser ke bawah menunya lalu pilih stroke kemudian enable dan pilih warna yang putih lalu untuk stroke white nya ubah ke 5 jika sudah kalian centang kemudian kalian ubah text yang ini lagi biar transparan ya dan geser ke atas menunya lalu pilih yang color lalu klik tanda plus disini untuk yang bagian bawah sinilah ya kalian atur aja ke bagian pojok kiri sini jika sudah klik ok dan otomatis sudah transparan tinggal kalian centang aja oke jika sudah kalian fokus ke text yang sini yang atas sini ya kalian pindah ke belakang text nya kalian geser menunya lalu pilih yang to back oke jika sudah pindah ke belakang text nya kalian klik aja text yang bagian sini lagi lalu kalian paskan ke text yang sudah kalian pindah ke belakang oke kira-kira seperti ini ya oke jika sudah seperti ini kalian tambahkan text lagi klik menu bagian sini lalu pilih text oke disini ya kalian atur aja seperti kalian memasukkan text yang pertama tadi ya disini saya akan ubah menjadi id vfire saya kalian lakukan aja seperti cara yang pertama kalian masukkan text tadi ya oke oke jika sudah seperti ini tinggal kalian klik tanda plus di bagian atas ini lalu pilih yang from gallery kemudian kalian masukkan foto lapisan kertasnya untuk link foto lapisan kertasnya langsung aja kalian download lewat link di deskripsi video ini sudah saya sediakan kalian atur aja ke pojok bagian sini oke jika sudah tinggal kalian simpan saja fotonya kalian klik menu bagian sini lalu pilih save to gallery terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati